Oke kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya Bu ya saya mau bertanya Apakah seorang istri yang diserahkan ke orang tuanya oleh suami dengan adanya saksi Suami bilang ke orang tua istri Bahwa ia menyerahkan istrinya Kalau ada yang mau menikahinya silahkan Mohon maaf Bu ya apakah itu termasuk talak Dan setelah itu Sudah tiga tahun lamanya hidup sendiri Akhirnya istri menikah lagi dengan orang lain Lalu apakah pernikahan sang istri dengan pria lain itu sah apa tidak Bu ya Mohon penyelesaian Bu ya Terima kasih Baik Seorang suami yang menyerahkan Istrinya kepada bapak ibunya Jika tanpa dibaringi dengan kalimat cerai Kalimat yang terucap Maka itu tidak jatuh cerai Kecuali sang laki-laki meniatkan di dalam hatinya Seorang suami yang mengembalikan Anaknya kepada ibunya Membalikan istrinya kepada ibunya Dengan kalimat aku kembalikan anakku Istriku kepadamu wahai ibu wahai mertuaku Maka itu belum jatuh cerai Maka ini namanya tolak kinayah Maka kalau kinayah itu perlu namanya Niat Cara mengetahui niatnya laki-laki tersebut adalah Anda bertanya Sang istri bertanya Bang maksudmu apa Kalau maksudnya ya tak kembalikan aja Maksudnya nyerai bang Enggak yang gak jatuh cerai Kalau maksudnya mencerai Iya selangsung Berarti jatuh cerai dari saat itu Kemudian ingat Wahai wanita yang solehah Sebab Kalau memang sang suami belum mencerai Maka sampai kapan wanita gak bisa menikah Kecuali sudah diceraikan oleh hakim Dengan beberapa aturan Atau laki-laki itu mencerainya Maka dalam keadaan seperti tadi yang disebutkan Berarti belum tercerai Tanyakan saja kepada suami orang yang masih hidup kok Tanyakan kepada suami Apa kata suami Kalau suami mengatakan cerai sudah Kalau memang suami mengatakan cerai selesai Berarti Asalkan sudah berlalu masa iddahnya Tiga kali suci bagi yang punya hat Melahirkan bagi yang punya kandungan Maka saat itu Wanita itu boleh menikah Selagi belum ada kepastian perceraian dari suami Maka Pernikahan seorang istri dengan laki-laki berikutnya Tidak sah Dianggap sebagai zina Dan takutlah kepada Allah Semoga Allah mengampuni semuanya Dan menjaga semuanya Wallah alam bisawab